Sebelumnya admin ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendukung channel ini sehingga bisa terus bergembang. Admin menyadari bahwa segala hal yang ada di dalam channel ini masih memiliki banyak kekurangan. Niat admin adalah untuk berbagi informasi agar bisa menambah wawasan kita semua. Admin juga masih terus belajar, jadi jika ada kesalahan mohon dikoreksi dan mari kita bersama-sama menambah wawasan dengan berbagai informasi menarik dari dunia binatang. Dalam video kali ini, admin akan membahas informasi dan fakta tentang macan tutul. Hewan pemangsa yang satu ini merupakan salah satu hewan yang sangat menarik untuk dibahas. Tanpa berpanjang lebar, mari kita bahas informasi dan fakta tentang macan tutul. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel dunia binatang liar ini. Informasi Fisik Macan Tutul Macan tutul atau leopard adalah keluarga kucing besar dari genus Pantera Pardus. Dulunya digerak hasil kawin zilang dari singa dan harimau, sehingga muncul sebutan leopard yang merupakan gebungan dari Leo dan Pardus. Saat ini hanya tersisa 9 spesies macan tutul dari total 20 spesies yang ada. Mereka yang masih bertahan adalah macan tutul Sri Lanka atau Pantera Pardus Kotiya. Macan tutul Jawa atau Pantera Pardus Melas. Macan tutul Indochina atau Pantera Pardus Dela Kauri. Amur leopard atau Pantera Pardus Orientalis. Macan tutul Cina Utara atau Pantera Pardus Japonesis. Macan tutul Persia atau Pantera Pardus Kis Kaukasia. Macan tutul Arab atau Pantera Pardus Nimer. Macan tutul India atau Pantera Pardus Fusca. Dan macan tutul Afrika atau Pantera Pardus Pardus. Sedangkan Black Panther atau Si Gumbang Hitam merupakan varian warna saja dari jenis yang sama. Jika di Asia dan Afrika, Black Panther dari macan tutul. Sedangkan di Amerika, Black Panther dari Jaguar. Secara umum, tinggi macan tutul sekitar 60 cm. Panjangnya antara 1 hingga 2 meter. Berat badannya sekitar 60 kg. Kecuali Black Panther yang punya bulu hitam pekat. Umumnya macan tutul punya tubuh yang diselimuti warna kuning kecoklatan dengan bintik hitam di seluruh tubuhnya. Seperti pemangsa lain, macan tutul punya gigi bertaring dengan rahang yang cukup kuat. Kaki bercakar tajam. Ekor yang cukup panjang. Indra pendengaran, penglihatan dan penciuman yang tajam. Serta insting liar yang sangat puas. Macan tutul adalah hewan penyendiri yang jarang bersosialisasi dengan kawanannya. Kecuali ada perlunya. Mungkin jika macan tutul hidup berkelompok, mereka bisa menjadi penguasa rimba menyaingi singa. Habitat Macan Tutul Macan tutul tersebar di wilayah Afrika dan sebagian Asia. Macan tutul Jawa berada di Jawa Barat dan populasinya terancam punah. Macan tutul tinggal di padang savana dan hutan hujan tropis. Mereka menyokai wilayah dengan pohon tinggi berjabang di sekitarnya, di mana pohon itu yang dijadikan sebagai tempat favorit mereka. Kemampuan dan Keahlian Macan Tutul Macan tutul punya kecepatan berlari hingga 60 km per jam. Mereka ahli dalam membanjat pohon dan menghabiskan banyak waktunya di atas pohon. Macan tutul sebenarnya bisa berenang, namun mereka tidak terlalu suka masuk ke dalam air sehingga sebisa mungkin menghindari air yang bisa membasahi bulunya. Macan tutul punya suara yang unik dan khas. Mereka bisa mengaum seperti singa dan harimau, meski tidak terlalu keras dan panjang. Salah satu keahlian khusus yang membuat banyak orang tertarik dengan macan tutul adalah kemampuan mereka dalam mengangkat mangsa ke atas pohon. Kemampuan mengagumkan yang satu ini hanya dimiliki oleh macan tutul. Mereka akan menggigit mangsa dan mengangkatnya ke atas pohon yang tinggi dengan tujuan untuk menyimpan mangsa itu sebagai jadangan makanan dan mengamankannya dari pemaksa yang coba merebutnya. Daya angkut macan tutul terbilang sangat hebat. Mereka bisa mengangkat mangsa dengan bobot di atas 100 kg atau sekitar 2 kali lipat dari berat tubuhnya sendiri. Jenis Mangsa Macan Tutul Apa saja jenis mangsa macan tutul? Jawabannya adalah semuanya. Macan tutul adalah hewan pemaksa yang akan memburu apa saja yang bisa dijadikan makanan, entah hewan berukuran kecil maupun yang besar sekalipun. Bahkan ada beberapa kasus yang menyatakan jika macan tutul pernah beberapa kali memburu manusia untuk dijadikan mangsa. Secara umum, semua hewan yang bisa dimangsa pasti akan diburu oleh macan tutul. Namun mereka biasanya terlihat memburu hewan dengan ukuran sedang karena mereka masih harus mengangkatnya ke atas pohon. Pesaing terkuat macan tutul Berfokus ke wilayah Afrika, macan tutul punya pesaing berupa singa, anjing liar, dan haina. Namun pesaing utamanya adalah singa di mana secara fisik dan jumlah macan tutul pasti kalah jika harus berhadapan dengan singa. Hubungan dengan manusia Hubungan macan tutul dan manusia tidak terlalu erat. Sifat macan tutul yang buas dan sulit dijinakan membuat mereka punya reputasi yang cukup buruk. Beberapa kali macan tutul menyebabkan kematian bagi manusia karena serangan mematikan mereka. Hewan penyendiri ini merupakan salah satu ancaman berbahaya bagi manusia yang berinteraksi dengannya. Meski macan tutul berbahaya bagi manusia, namun sebenarnya manusia lebih berbahaya bagi macan tutul. Macan tutul sering dijadikan hewan buruan manusia. Bagian tubuh macan tutul punya harga jual yang tinggi. Itulah sedikit informasi tentang macan tutul, salah satu hewan pemangsa yang begitu mengagumkan dan membuat banyak orang penasaran dengan kehidupan kucing besar yang satu ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.